Intro Setiap kali kita mudik, kadang-kadang kita kesel karena gak sampe-sampe Kita pun jadi sadar, Indonesia itu ternyata luas banget Kalau dibayangin, luas Indonesia, baik daratannya maupun lautnya Bisa nutupin setengah daratan benua Eropa Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya gimana caranya orang tahu luas Indonesia? Apakah pengen menteran yang sama buat ngukur luas rumah kita? Jawabannya dengan bikin peta Bukan, bukan peta yang satu ini, tapi peta beneran Nah, peta kita ini ternyata gak dibikin pake meteran Tapi pake alat yang biasa kita liat di jalan seperti ini Atau untuk skala yang lebih besar bisa pake satelit observasi Tapi kita mesti ingat ada lembah, bukit, sampe gunung yang bentuknya gak datar Makanya ada ilmu proyeksi yang memetakkan titik-titik di muka bumi Dan kemudian menghitung luas bidangnya Sebenarnya, dari zaman dulu peta Indonesia udah banyak dibikin Tapi dari semua peta itu muncul satu permasalahan besar Makanya, sekarang ada kebijakan yang dibikin sama pemerintah Indonesia Buat nyamain penghitungan luas dan akurasi peta Indonesia Jadi, orang gak lagi berantung gara-gara tiap orang punya versi petanya sendiri Dari peta yang jadi satu ini juga, kita jadi bisa tahu potensi kekayaan alam Luasnya negara kita dan bisa jadi dasar buat ngerancang kebijakan Yang bikin negara kita akhirnya makin makmur Meskipun ngitungnya ribet banget dan makan waktu yang lama Peta Indonesia emang mesti tetep dibikin Biar gak tanah air, bangsa dan bahasa aja yang satu Tapi juga petanya juga satu Dan seperti biasa, terima kasih Hi, thanks for stopping by our video Don't forget to comment, like, and subscribe Terima kasih telah menonton!